Dalam rangka memberingati HUD ke-79 Republik Indonesia, penguatan nilai-nilai kebangsaan perlu dilakukan untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya. Untuk itu, masyarakat Indonesia diharapkan untuk tidak melatar provokasi terhadap hal yang ingin memecah belah bangsa. Untuk itu, persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dijaga dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Hal ini disampaikan Aditya Yusma selaku Ketua Umum DPP Endaru Direk Guru di sela-sela kegiatan terundungan suci Endaru Pandu NKRI dalam memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan. Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, putra bangsa tentunya, ayo kita sama-sama menjaga, ayo kita sama-sama menjadi garda terdepan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala ancaman-ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Denungan suci tentunya dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang telah mendahuli kita, yang telah berkorban bukan hanya jiwanya, namun juga raganya, hartanya, dan seluruh kepemilikan atas dirinya, beliau korbankan semua demi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Jangan sekali-kali mencoba untuk memecah belah bangsa, karena saya selaku Ketua Umum Daru, menghimbau kepada seluruh anggota Daru di seluruh Indonesia dan luar negeri, mohon untuk menjadi garda terdepan bangsa Indonesia. Ada pun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya, nonton bareng film Sultan Agung dan pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW.